Day Old Quail atau yang sering kita sebut dengan Anad Burung Puyuh yang berusia 1 hari hingga 48 hari ke bawah, singkatnya bisa disebut DOQ Pada umumnya burung puyuh mulai berproduksi telur dengan kisaran umur 7 minggu atau 48 hari, dalam proses pembesaran tentunya pemberian pakan dan jenis pakan yang diberikan sangatlah berbeda dengan burung puyuh yang telah berproduksi telur Nah, berikut ini adalah pemberian pakan ternak burung DOQ yang bagus hingga siap berproduksi umur 7 minggu Untuk pemberian pakan puyuh yang bagus untuk DOQ, Anda bisa menggunakan 511B Karun Pukpan Jenis pakan ini biasanya sering digunakan untuk ayam pedaging Kenapa harus 511B Karun Pukpan? Karena para peternak burung puyuh ketika sedang melakukan pembesaran pada DOQ hingga burung puyuh siap produksi Sangat menginginkan pakan yang berkualitas bagus dan juga memiliki sifat efisien dalam penggemukan dan pembesaran seperti halnya ayam pedaging Namun, pemberian pakan ini hanya saat pembesaran bibit burung puyuh saja Cara pemberian pada DOQ, usahakan pakan harus hancur karena menyesuaikan dengan paru pada burung tersebut Anda bisa menggilingnya atau menghancurkannya secara manual Jumlah pakan yang diberikan pada puyuh dari umur 1 hari hingga 48 hari idealnya yaitu 50 kg per 100 ekor Bisa juga dilebihkan, yang penting jangan sampai kurang demi menjaga kualitas burung puyuh tersebut Untuk pemberian pakan di usia 30-48 hari, Anda bisa berhenti menggunakan pakan 511B Carun Pukpan dan beralih ke PP3 Pakan jenis ini memang diperuntukkan sebagai pakan puyuh petelur dan harganya pun lebih hemat dibandingkan pakan 511B Cara pemberian pakan PP3 ini tidaklah seperti saat pembesaran DOQ Karena jenis pakan ini memang dikhususkan sebagai pakan burung puyuh Oleh karena itu, Anda tidak perlu untuk menghancurkannya lagi Untuk takarannya, yaitu 22-23 gram per 1 ekor burung puyuh dalam sehari Usahakan jangan menggunakan perkiraan saat menakar pemberian pakan pada burung puyuh Demi menjaga kualitas produksi Setelah berusia 48 hari, burung puyuh sudah memasuki usia produksi Demikianlah bagaimana cara pemberian pakan ternak puyuh DOQ yang bagus Hingga siap produksi di umur 7 minggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!